Intro Halo, balik lagi bareng gue, Sindu Apito Di program Pak Arsipan Musik Sindusku Kali ini saya telah bersama Legenda hidup yang Luar biasa sekali pengalamannya Bandnya keren-keren semua Aksi panggungnya luar biasa Beliau adalah Arthur Kaunang Halo om, Arthur Ini aku enaknya manggil Om Pak atau Bapak Pendeta Ya, Bang Arthur juga gak apa-apa Bang Arthur ya, biar lebih muda ya Ini Bang Arthur, ini kan Udah lebih dari Ya mungkin hampir 50 tahun Bermusik ya Kalau dari tahun 60-an gitu ya Ya itu era yang sangat panjang gitu Aku pengen Mulik-mulik juga, sempat riset juga Itu ternyata memang perjalanan Bang Arthur di Industri Musik Indonesia itu memang udah Ya sangat panjang Dan bahkan dari pra-AK ya om ya Dari sebelum AK pun sudah beririsan dengan Legenda-legenda era itu juga ya Seperti belajar sama Bumbi Chen gitu ya Itu Bermasnya sebenarnya awalnya itu Ya Ya karena saya dilahirkan di Surabaya Ya otomatis saya belajar dari Sekolah yang ada di sana Dan tokoh-tokoh seperti Bumbi Chen Tokoh Jazz di sana Saya bersyukur Saya bisa mendapat pendidikan Dan dasarnya awal di Justru di Surabaya itu Oke Mulai dari Sejak kecil Saya sekolah di Sekolah Musik Rakyat namanya itu Di Jalan Embong Trangguli Di situ ada ibu Tino Kerdek Sebenarnya suaminya adalah Pak Tino Kerdek ya Keturunan Belanda memang Saya belajar Klasik piano di sana Kemudian Dilanjut Dengan Ibu L. Serehata Ya Untuk Selanjutnya Mendalami Musik klasik ya Terutama untuk membaca Not Not balok Baru Kemudian Saya Tetap punya kerinduan Untuk Menguasai Cara bermusik Yaitu Dari Seorang Bubi Chen Tetapi dalam hal Bagaimana Berimprovisasi Dan menguasai Menguasai Akord-akord Itu Terutama dari Gliol Dengan background Klasik itu Apakah Pada Masa itu Bang Arthur Sudah Tertarik Sama Rokom Ya Ya Karena Memang Saya lahir Di Zaman Itu Ya Sejak kecil Memang Saya Mendengarkan Seperti Elvis Presley Ya Pada jaman-jaman itu Pada tahun 60-an Sejak itu Masa kecil Saya Sampai berkembang Ke Beatles Dan selanjutnya Ke Progressive Rock Ya Mulai dari Setelah Beatles Rolling Stones Kemudian Munculkan Let's say Lady Purple Dan lain Seperti Black Sabbath Dan itu Yang Justru Mempengaruhi Cara saya Bermusik Pengaruh Itu Ya Sehingga Ya terbentuklah Pribadi saya Dari musik Yang Saya Dalami Itu Tetapi Beruntungnya Bahwa saya Mempunyai Pendidikan Dasar musik Klasik Itu Sehingga Dari situ Saya Bisa Mempertahankan Atau Bisa Mengembangkan Karena Mempunyai Dasar Musik Yang Kuat Jadi Kalau Bisa Diingat-ingat Lagi nih Waktu Bang Arthur Itu Masuk AK Itu kan Umur 16 Kalau nggak Salah ya 16-17 Ya betul Era-era itu Kalau misalkan Habis Main piano Mungkin Klasiknya piano Itu Apakah Juga Ngejam-ngejam Rock Atau Pakai gitar Mungkin Atau Seperti apa Sebelum AK Sebelum AK Memang Saya Banyak Diribatkan Dengan Teman-teman SMA Misalnya Bermain Ya itu Lagu-lagunya Sudah Lagu Beatles Dalam Sebuah Kombo Atau Bentuk Band Jadi Ada Gitar Bass Drum Ya dan Kebanyakan Memang Gitar-gitar Belum ada Belum ada Organ Jadi Apa yang saya Pelajari Di sana Adalah Karena saya Berasal Dari Piano Sehingga Ketika Saya Belajar Untuk Memainkan Bass Itu Ya Lucunya Memang Karena Saya Kidal Gitu Ya Cara Bermain Saya Kidal Sehingga Waktu itu Ya saya Memainkan Memainkan Bass yang Ada Sementara Bass yang ada Itu kan Stamnya Itu kan Untuk Untuk Orang Bermain Kanan Jadi saya Memainkan itu Dengan cara Terbalik Gitu Tapi senarnya Tetap Tetap Gitu Jadi saya Memainkannya Dari bawah Ke atas Oh gitu Jadi Enggak Enggak diubah Enggak dirubah Gitu Oh Luar biasa Ya Itu Akhirnya Ya Itu awal mula Tapi lama-kelamaan Karena saya Sudah lebih Harus Mendalami Apalagi Sejak saya Dipanggil Untuk Bergabung dengan Aka Ya saya harus Belajar Dengan Dengan Yang normal Normal bagi tangan Kidal Maksudnya Jadi senar itu Saya balik Tapi Bass Bassnya sendiri Tetap bass yang Buat kanan Sebenarnya Ya kan Bukan Left handed Bass gitu Ya Justru Bass 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 pribadi saya Yang Yang untuk Kidal Yang Bass Apa Senar Besarnya Di atas Kalau saya Disuruh Kebetulan Misalnya Saya gak bawa Bass sendiri Terus kemudian Ada bassnya Yang kanan Oke Saya akan Main juga Gak masalah Gak masalah Ya itu Karena Dedikasi saya Soal musik itu Memang Tinggi Jadi Saya berusaha Semaksimal mungkin Bagaimana Untuk Bisa memainkan Alat musik Jadi Bisa dibilang Bang Arthur tuh Mau Bassnya Yang ada Bass kanan Bass Buat orang Kanan Dan Kidal Dengan lagu Repertornya AK semua Misalkan Boleh Bisa ya Gak masalah Karena saya khusus Mempelajari Nah Arthur kan Waktu saya riset Saya juga sempat baca Kalau Pas di AK Memang Dipaksanya main bass Sama Amah Ya Karena memang AK itu Uniknya memang Dari Yang awal AK yang Formasi awal Sudah Mempunyai Pemain bass Yang Kidal Saya ingat Peter Was Itu pemain bass Yang pertama Itu Kidal Kemudian dia keluar Digantikan Lexi Rumah Kid Kidal juga Lexi Keluar Absen Kemudian Digantikan saya Kidal juga Jadi Atau memang Uniknya Emang mereka cari Yang Kidal Atau kebetulan Saya kebetulan Kidal semua Dan Kabar ketika Om Aku ketuker-tuker Terus nih Om dan Bang Gak apa-apa Bang Gak apa-apa Masuk itu Lexi Rumah Kid Itu Kena Ini ya Kena Apa Bom atau apa Yang emang jadi aksi panggungnya Cedera karena itu Makanya Dipanggil untuk mengganding Itu benar gak sih ceritanya Mungkin gak sepenuhnya benar ya Kalau soal bom itu Pada waktu Acara Pesta Pesta Musik Di jalanan ya New Second Street Di jalan Raya Dharma Surabaya Itu kan ada Berapa band Berapa panggung gitu Nah Acara sebenarnya Sudah Sudah dibuatkan panggung Di depan Hotel Olimpik Ya di jalan Ulip Somarjo Situ Kemudian Pada saat Hari Hanya Atau Ya pada hari Hanya Acara dipindah Di depannya Kantor pos Kalau gak salah Di jalan Dr. Stomo Gak tau bagaimana Nah Tau-tau Kita dengar Ada Ada Peristiwa bom itu Di Panggungnya kita Sebenarnya Jadi saya pikir Mungkin kita Diliputkan oleh Tuhan Jadi ceritanya begitu Kalau dengan Leksi rumah kita Saya kira Bukan Ceritanya mungkin Sipang Siur Tapi yang benar itu Jadi malah justru Cita sebenarnya Lolos dari Lolos dari Dari bom itu Karena bom itu sebenarnya Di panggung yang tadinya Tadinya untuk kami Untuk akar Tapi ternyata Kami dipindah Dipindah Oke Nah Apa yang menarik Mengatur dari Industri musik Era 60an Karena Ketika saya Melakukan riset Terus cari-cari Band-band era itu Era itu kan Beragam banget Beragamnya dalam arti Gini Semua band Indonesia Era itu Saya melihatnya keren-keren semua Dari Ada Darah Puspita Unburst era itu Gitu ya Terus kemudian Ya AK Terus Sosial politiknya Juga gejolaknya Kuat juga Era Ada tragedi 65 Ada segala macem Kalau Bang Arthur Melihat Industri musik 60an Di Indonesia Itu tuh Semeriah apa sih Sebenarnya Ya memang Berjalan seiring Dengan perkembangan Ekonomi Politik juga Yang tadi Cukup Panas Kemudian Budaya Juga ya Apa yang kita Import dari luar Nah itu yang Membentuk Kita Bangsa Indonesia Terutama Di Dalam Bidang Seni Budaya Khususnya Di musik Gitu Jadi ya Saya Hanya ikut Mengalir aja Di dalam Situ Dan Apa namanya Memberikan Kontribusi Saya Sebagai Sebagai Pemusik Talenta Yang Tuhan Berikan Pada saya Dan itu Yang Apa Hasil Itu yang Bisa Saya berikan Dan Saya bersyukur Juga Pasti Tetap Diingat Sampai Sekarang Apa yang Saya sudah Lakukan Di Tahun-tahun 60-70 Itu Begitu Tapi memang Surabaya Itu Isinya Rock Semua Ya Memang Tidak Dipungkiri Itu mungkin Warisan Dari Perjuangan 45 Ya Gelora Itu Saya Ngerasa Atmosfer Itu Tetap Ada Di Surabaya Sebagai Kota Pahlawan Sehingga Ya itu Mempengaruhi Secara Karakter Bukan secara Mistis Tapi memang Atmosfernya Di Surabaya Itu Karakternya Temperamennya Itu Begitu Surabaya Dulu Waktu Bang Arthur Maja Lahir betul Emang di Surabaya Lahir Surabaya Saya Lahir Surabaya Itu Nontonnya Siapa Nonton Bandnya Atau Kayak Panut Idolanya Siapa Dulu Era itu 60-an Yang akhirnya Wah Gila keren Banget Jadi Rockstar Ya saya Dari kecil Memang Suka Mendengar Sejam masa kecil Kan dengernya Elvis Presley King of Rock and Roll Dikatakan itu Kemudian Saya mengikuti Beatles Sampepun Dengan Waktu itu Band Indonesia Yang Suka Tampil Di Surabaya Itu kan Kayak Kusbersodara Kemudian Ada The Pros Misalnya Mereka Tampil Di Taman Hiburan Rakyat Surabaya Di Panggung Air Mancur Saya Menonton Itu Mereka Juga Bawakan Laku Beatles Dengan Gaya Penampilannya Juga Kaya Beatles Dan Itu Juga Apa Namanya Memicu Saya Juga Untuk Wah Boleh Juga Keren Juga Kalau Bermain Selain Ada Juga Band Surabaya Apa Namanya Saya Juga Lupa Namanya Tapi Saya Kenal Pemain Pemain Juga Yang Tampil Mereka Enerjif Juga Itu Perkembangannya Gitu Sampai Gitu Momen Pertama Kali Di Approach Untuk Join Ke AK Itu Mas Ingat Gimana SMA SMA Gimana Ceritanya Jadi Ada Teman-teman Saya Yang Memang AK Kalau Latihan Di Apotek Kaliasin Memang Namanya Apotek Kaliasin AK Di Apotek Apotek Ada rumahnya Juga Disitu Disitu Termasuk Di pusat Di tempat Strategis Di daerah Itu Yang Ada panggung Yang Dibom Itu Juga Di daerah Situ Juga Di depannya Hotel Olimpik Nah Tetangga Disitu Ada Teman-teman Yang Suka Menonton Kalau Latihan Kalau Akal Latihan Kemudian Karena Mereka Sering Menonton Terus Ucok Sampaikan Ke teman-teman Itu Ada Teman Yang Bisa Gantiin Bas Oh Gitu Ada Ada Saya Kenal Orangnya Maksudnya Sayang Saya Di Waktu itu Saya Tinggalnya Gak jauh Juga Di Jalan Pemuda Di Depannya Mall Delta Sekarang Jalan Pemuda Dulunya Itu Rumah Sakit Rumah Sakit Total Storm Juga Namanya Saya Tinggal Disitu Saya Dijateng Ini Oh Ya Saya Sudah Sempet Nonton Akal Juga Sebelumnya Saya Nonton Wah Ini Keren Saya Nonton Waktu itu Lexi Yang Main Bas Mereka Sudah Bawain Lagu Jemi Hendrik Cross Town Traffic Apa Semua Ya Mas Waduh Ini Mantap Juga Ya Formasinya Yaitu Lexi Ucok Si Abidin Sonata Selain itu Ada Ada group band Juga Lain Apa Arista Birawa Situ Ada Musmulyadi Main bass Musmulyadi Penyanyi Keroncong Tapi Mereka Bawain Lagu Bitar Juga Terus Ada Yang Lain Saya Enggak Gitu Kenal Oh Ya Jainal Abidin Jainal Abidin Bukan Jainal Kombo Namanya Jainal Abidin Itu Bersaudara Sama Syek Abidin Tapi Dia Bandnya Arista Birawa Terus Udin Shah Yang Main Gitar Akhirnya Dia Dia Pindah ke Jakarta Ada bandnya Apa namanya Nah Band-band itulah Selain ada Grup band Surabaya Boyz Dan lain Cukup Cukup Banyak Dejembel Victor Nasution Ada Beberapa band Nah Waktu saya Nonton Mereka Itu Kan Kalau Di Surabaya Itu Manggung Itu Dua band Tiga band Itu Acaranya Duel Nanti Dipikir Siapa Yang Baling Keren Oh Ditandingkan Saya Juga Ngalami Ketika Saya Masuk Di Aka Ditandingkan Aka Versus The Piers Bandung Aka Versus Rollis War Rame Juga Redos Dari Jakarta Kayak Pertandingan Sepak Bola Seru Juga Nah Apa Namanya Jadi Saya Dipanggil Ini Apa Namanya Untuk Main Di Aka Saya Kaget Kan Aka Yang Benar Iya Iya Tur Mau Ditest Sementara Saya Main Basnya Masih Belum Tahu Saya Menguasainya Piano Tapi Yaudah Pokoknya Dateng Udah Akhirnya Sikat cerita Saya Ke apotek Waduh Saya Digembleng Selama Seminggu Di sana Tidur Sana Makan Tidur Sana Digembleng Main Bas Saya Ingat Basnya Itu Kayak Basnya Paul McCartney Beatles Merek Apa Model Hofner Model Model Biola Itu Yang saya Main Model Lagu-lagu Hendrix Lagu The Green Lagu Steppenwolf Itu Semua Digeber Termasuk Lagu-lagu James Brown Kan Kalau Nyanyi Lagu-lagunya James Brown Sex Machine Apa Semua Itu Ya Nah Berkembang Dengan Itu Akhirnya Karena AK itu Sudah Menandatangani Kontrak Untuk Tur Jawa Timur Begitu Masalahnya Mau gak mau Dia harus Cari personil Dan makanya Saya gak boleh pulang Di sekolahnya gimana Apanya Sekolahnya Sekolah Saya lupa ya Sekolah saya Ditinggal Atau Saya tetap Sekolah sih Waktu itu Tetap Sekolah Gimana Ngatur Waktunya Momennya Gimana Waktu Ucok Ngobrol pertama Gitu Ya Saya sama Ucok Kalau Berkomunikasi Itu Setengah-setengah Bahasa Belanda Kan Dia kan Indo Momennya kan Indo-Jerman Papanya Yang Harahap Jadi Saya sering Berkomunikasi Dengan Bahasa Belanda Jadi Dia Dia Entusias Sekali Gitu Karena Ya Bukan Saya Karena Saya Kidal Sejarahnya Kidal Semua Repeter Jadi Menarik Jadi Menarik sih waktu itu Jadi saya Justru Saya menganggap guru-guru saya itu Ucok Sonata Tanjung Dan si Abidin Paling bontot Di Saya Paling muda Ya disitu Sementara Saya Lebih mudah Mengadaptasi Karena Dasar musik saya Kan Piano Masik Jadi Untuk Apa Dipindahkan Ke Ke Bas itu Tidak Mengalami Banyak sulit Walaupun Tetap harus Saya Saya belajar Nah Momen itu kan Ketika Bang Arthur Mungkin nonton Aka Di panggung Jempalitan Terus sosoknya Seni banget Si Ucok Nah ketika ketemu Terus kenalan Sebagai pribadi Kita mau ngeband bareng Apakah Eksentrik Eksentrik Nih orangnya Kayaknya emang aneh Ada gak tuh Di kepala Bang Arthur Ketika Akhirnya bisa Masuk ke dalam Studio di Apotika Liasin Terus ngeliat langsung Kesehariannya Gitu Ya saya Bisa menyesuaikan aja Maksudnya Ya memang Dia eksentrik Memang Pembawaannya Juga Begitu Juga Cara Apa Gaya panggungnya Memang begitu Di mana Dia harus Naik-naik Tembok lah Dan Pada Perkembangannya Sampai kita Membuat Satu Satu Yang Penampil yang lain Dari yang lain Misalnya Seperti Atribut-atribut Pake peti mati Peti mati Membawakan lagu-lagu Black Sabbath Jadi memang Tema-tema Horror ya Tema-tema Begitu Memang yang disukai Masyarakat Indonesia Dia tanya Film-filmnya Film horror Yang laku Nah itu Di musik Kita Pake itu Jadi Disitu Ditampilkan Juga dengan Bali Ho Besar Gambar Gambar Horror Itu Kita tampilkan Disana Selain Juga Ujo sendiri Atau Nanti Ada tema Kekerasan Misalnya Dicambuk Pake Roda Pedati Dikuter Terus Dia dicambuk Disitu Itu Internal Band Seliar apa Pikirannya Bisa Kayak gitu Ya sebenernya Ide ini dari Dia sendiri Teatral Maksudnya Musik Nah Itu terlalu Ekstrim Tuh Gak Saya sih Hanya Disitu Prinsip saya Mau bermusik Saya ikuti Sampai Sejauh mana Asal Jangan Overlap Mas Tapi Kadang Ini juga Geleng-geleng Juga Oh Ini Gila Memang Kenyataan Memang Gila Jadi Dia memang Sensasional Penampilannya Tapi Justru Itu yang Membuat Nama Aka Itu Memang Di Karena kan Penampilannya Begitu Beda Dari yang lain Jadi Bahan Pembicaraan Nah Kalau Bang Artur Sendiri Yang saya Baca Sempet Belajar Kuliah Sastra Atau Oh iya Sambil Saya meneruskan Ke Sastra Inggris Nah Ingin saya Tanyakan Apakah Itu Jadi Pengaruh Juga Dalam Lagu Lagu Aka Yang Lebih Banyak Bahasa Inggris Akhirnya Oh iya Jelas Bang Artur Punya Peranan Penting Dalam Lirik Itu Bisa Diceritakan Mungkin Proses Kreatifnya Ketika Itu Biasanya Gimana Saya Percaya Itu Semua Tuntutan Juga Karena Saya Punya Rasa Tanggung Jawab Kepada Musik Kalau Kalau Apa Karena Memang Pada Era Waktu Itu Kebanyakan Lagu 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 Barat Lagu Lagu Inggris Jadi Karena Kami Terbiasa Membawakan Lagu Lagu Berteks Inggris Sehingga Akhirnya Itu Yang Membuat Saya Untuk Tertantang Membuat Lagu Dengan Teks Inggris Makanya Saya Juga Selain Saya Meneruskan Keperguruan Tinggi Sastra Inggris Khusususnya Dan Saya Bisa Memanfaatkan Menggunakan Apa Yang Ilmu Itu Untuk Saya Bisa Menulis Di band Itu Sebenarnya Tujuan Utama Di mana Kuliah Saya Dulu Apa Namanya Dulu Dulu Namanya IKIP Institut Keguruan Ilmu Pendidikan Sastra Inggris Sampai selesai Atau 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 Sibuk Nge-band Sibuk Nge-band Saya Sampai selesai Itu Karena Banyak Tour Tapi Saya Saya Bukan Mementinkan Gelar Di situ Tapi Belajar Apa Yang saya Dapatkan Di situ Terus Ya itulah Sampai dengan Perkembangan Sampai Saya Bisa Meneruskan Dari AK Kemudian Ke SAS Nah Era itu Sempet Katanya Yang saya Dengar Bang Arthur Sempet Protes Ke Ucok Tentang Lagu Untuk Munya AK Yang Mirip Dengan Stephen Wall Itu Artinya Kan Apakah Itu Menjadi Sebuah Apa Ya Bisa Dibilang Gesekan Di AK Era itu Internal AK Atau Seperti apa Bang Kalau masih Ingat Momen-momen itu Ya bagi saya sih Tidak terlalu Apa namanya Sebagai satu hal Yang Tidak terlalu Mengganggu saya Sebenarnya Itu cuman Cuman Sebagai Satu Satu Prinsip Dari saya Untuk Mengingatkan Kita harus Kembali Ke Originalitas Kita Saja Supaya Tidak Menimbulkan Tuduhan Tuduhan Saya menjaga Itu Sebenarnya Ya Sebagai Teman Satu Grup Tapi teman-teman Di AK Terbuka Om Dengan Itu tadi Apa Masukan Karena Bang Arthur kan juga Yang paling bontot Nih Gitu Oh iya Mereka open ya Apa Sama Kita selalu Sepakat Selalu Saling memberikan Apa Pendapat Opini Masing-masing Ketika AK Masuk top chart Australia Terus Kemudian Menjadi Ya tentunya Jadi buah bibir juga ya Jadi sorotan Di orang-orang Indonesia Gitu Ada band RA 60 Yang bisa Menembus Top chart Dari Benua lain Bahkan Gitu Itu Gimana Meresponsnya Kala itu Ya Kaget Juga Atau Ya memang Udah punya Tujuan market Ke global Atau Seperti apa Ya Memang Itu Satu Apa Namanya Bagi kami Itu satu Kejutan juga Bahwa Ternyata Apa yang Kami Apa namanya Karya kami Itu bisa diterima Gitu Di Di Internasional Gitu Dan Itu menjadi Satu Satu Apa namanya Spirit Atau Semangat kita Untuk Terus berkarya Yang Lebih baik Lebih baik Lagi Gitu Sempat Sempat ada Undangan Untuk main Di Luar Mungkin Waktu itu Enggak Belum Belum ada Pernah dulu Di Untuk Malaysia Tapi Enggak Tau Memang Yang Yang ada Memang kita Enggak sampai Sampai keluar Hanya Memang kita Pernah Lama Di Singapura Waktu itu Waktu itu Tahun Justru Waktu saya Baru Masuk AK Kemudian Kami langsung Ada kontrak Dengan Satu Resto Apa Apa namanya Club Di sana Di Singapura Selama Kurang lebih Satu tahun Di tahun 69 Waktu itu Jadi Disitulah Terbentuk Apa Solidnya Grup AK Oh gitu Karena Merantau bareng Kita hidup bareng Kemudian Kita ditempa Sehingga Musik kita itu Mencapai Puncaknya Disitu Dan kita siap Untuk Tour Di Indonesia Termasuk AK itu RIT Sudah pakai Sini Pakai Sintesizer Sintesizer Ya Untuk Untuk Sound-sound Saya kedaliki Apa dari efek Gitar Masih dari Efek Gitar Nah Bang Arthur Sendiri Dalam rekaman Berarti Juga Berperan Ganda Maksudnya Gak hanya Main Bass Tapi Karena di Panggung kan Sambil Ganti Nah itu Ini apa sih Aku Pengen Tahu Aja Gimana Bang Arthur Punya Konsep-konsep Musik Yang Cukup Sebenarnya Mungkin Bisa dibilang Rumit juga Untuk Dimasukkan Kedalam Sebuah Farya AK Pada Era itu Gitu Justru Kalau Waktu di AK Belum Banyak Teknologi Dari Sintesizer Pada Waktu itu Mook Sintesizer Waktu dipakai Siapa namanya Grup Emerson Lake Palmer Waktu itu Tetapi Memang Kiblat Kita Sudah Saya Mengagumi Memang Grup Ini Emerson Lake Palmer Sampai Akhirnya Kita Terbentuk SAS Itu Oke SAS Itu Bukan Kemauan Kita Sebenarnya Tapi Karena Uco Uco Waktu itu Masalah Sibuk Kemudian Itu Masalah Pribadi Masalah Kuala Dia Sehingga Dia Memutuskan Untuk Pindah Ke Jakarta Tetapi Justru Disitu Dia Lebih Aktif Bukan Lebih Aktif Maksudnya Dia Seperti Keluar Walaupun Belum Resmi Dia Keluar Dari Lebih Banyak Bersolo Karir Kemudian Ketemu Dengan Ahmad Albar Dan Mereka Bentuk Duo Keribu Itu Sempat Membuat Film Juga Kan Duo Keribu Sehingga Kita Aka Minus Ucok Itu Kan Masih ada Kontrak Kita Jadi Sering Juga Kita Tampil Ke Jember Ke Kota-kota Di Jawa Timur Itu Tampil Hanya Bertiga Bang 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 Artur Nyanyi Kita Semua Nyanyi Semua Nyanyi Kita Saya Sonata Si Abidin Juga Nyanyi Tapi Dengan Nama Aka Yang tampil Hanya Kita Trio Tapi Penonton Juga Bisa Menerima Karena Kita Menampilkan Maksimal Juga Nah Pada Momen-momen Itu Kenapa Nggak Berembuk Secara Internal Bener-bener Untuk Memutuskan Ini Gimana Nih Cok Nih Lu Gimana Nih Ben Lu Gitu Kan Masa Ditinggal Terus Atau Sudah Sudah Justru Kita Pada Waktu Aka Itu Kalo Kami Latihan Itu Justru Bukan Di Selain Apotek Kaliasi Misrobaya Kita Juga Pada Saat Mau Dekat Bubarnya Aka Itu Kita Banyak Berlatih Di Rumah Ucok Yang Di Kota Lawang Dekat Malang Oke Lebih Banyak Di Sana Malah Kita Sudah Membicarakan Itu Tapi Ya Akhirnya Kita Memutuskan Ucok Tetap Di Jakarta Kami Di Surabaya Akhirnya Kita Memutuskan Dengan Nama Inisial Kita Masing-masing Sonata Arthur Siabidin SAS Itu Apa Respons Ucok Ketika Tahu Temen-temennya Ucok Namanya Orang Gila Jadi Sempet Marah Enggak Juga Karena Dia Akhirnya Bentuk Selain Dengan Ucok Enis Geng Selain Dengan Albar Ya Istilah Dia Aventurin Sempet Juga Bikin Grup Namanya Warok Tapi Itulah Ucok Tapi Yang Saya Baca Ucok Sempet Nonton SAS Kalau Dari Artikel Saya Baca Mungkin Dari SAS Sendiri Sempet Ngajakin Untuk Atau Mau Naik Sebagai Bentuk Menunjukkan Kalau Masih Saling Support Masih Ingat Lupa 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 Ingat Tapi Yang jelas Dari Artikel Yang saya Baca Sempet Disebutkan Bahwa Memang Dari Teman SAS Lebih Konsisten Kalau SAS SAS AKAS Sudah Masa Lalu Yang harus Fokus Membesarkan SAS Seperti Itu Ya Betul Nah Ini Yang Orang Pengen Tahu Bang Tentang Peristiwa AK Ini Sebelum Kita Masuk Kestas Nanti Ini Masih AK Tahun 73 Di Tim Itu Kan Itu Mungkin Konser Paling Salah Satu Paling Bersejarah Dan Diingat Sebagai Momentum Yang Luar Biasa Sekali Dari Band Rock Di Indonesia Yang Aksi Panggungnya Pucok Sampai Naik Genteng Sampai Ini Itu Kan Jadi Urban Legend Diceritakan Dari Generasi Ke Generasi Sekarang Ada Bang Arthur Langsung Mungkin Bisa Ceritakan Sebenarnya Apa Yang Terjadi Dalam Konser AK Tahun 1973 Di Taman Ismail Marzuki Ya Tidak Terbuka Taman Ismail Marzuki Ya Itu Adalah Bentuk Daripada Keesentrikan Seorang Ucoa Rahab Dia kan Selalu Ingin Tampil Lain Tampil Yang Spektakuler Atau Ya Ide-idenya Memang Banyak Kadang-kadang Itu Kita Juga Yang Apa Namanya Mengendalikan Emosinya Juga Nah Pada Saat Itu Yang Kita Tampilkan Itu Tadi Peti Mati Lagu Black Sabbat Nah Ceritanya Pada Waktu Senarionya Itu Memang Uco Sudah Di Dalam Peti Mati Terus Ditandu Peti Matinya Itu Tandu Bukan Dari Dalam Belakang Panggung Tetapi Dari Arah Penonton Jadi Penonton Kaget Jadi Kejutan Nah Jadi Disitu Ya Itu Sebagai Satu Tontonan Si Ya Musik Keras Begitu Jadi Uco Di Dalam Akhirnya Naik Ke Atas Panggung Nah Senarionya Kan Harusnya Setelah Musik Tertentu Itu Ada Tanda Dari Musik Bahwa Dia Harus Keluar Dari Dari Peti Kok Nggak Keluar Keluar Panik Nggak Keluar Keluar Padahal Itu Tidak Ada Kunci Apa Sekala Tinggal Didorong Sama Tangan Juga Bisa Tangan Cukup Kuat Nah Kita Tunggu Tunggu Kita Main Saya Sudah Saling Melihat Sonata Siabidin Sambil Kita Ulangi Lagi Musik Puter 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 Wah Ini Tidak Bener Ini Akhirnya Apa Namanya Sudah Cukup Lama Itu Tapi Tiba 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 Apa Tutup Dari Peti Itu Terlempar Atas Supaya Ditendang Juga Ditendang Begitu Tendang Wah Keluar Dia Mukanya Pucat Lari Wah Sampai Tangan Dicopok Wah Ini Keren Kita Juga Kalau Mengolah Cerita Itu Ketawa Juga Dia Lari Turun Panggung Itu Naik Kan Teater Terbuka Itu Dibatasi Tembok Cukup Tinggi Dia Naik Ketebok Itu Lari Ditebok Itu Lari Wah Ditepukin Lagi Kan Berani Gitu Bahaya Kan Sebenernya Bisa Terjatuh Lari Keluar Terus Kembali Kembali Ke panggung Tapi Tidak Lewat Penonton Lewat Belakang Nah Disitu Ada Apa Namanya Wartawan Reni Selado Dan Sampai Satunya Lupa Dia Disitu Dia Bawa Bajanya Pucat Menceritakan Ternyata Penunggu Dari Tim Khususnya Diteos Usil Jadi Duduk Diatasnya Peti Mati Jadi Dia Kan Berat Tidak Bisa Keluar Jadi Ada Yang Duduk Itu Ucok Aka Kesulitan Sebenernya Keluar Keluar Ketahan Karena Ada Yang Duduk Disitu Dia Dia Tau Dari Ada Yang Duduk Ya Pokoknya Ceritanya Begitu Habis Ya Kalau Bagi Kita Masuk Akal Apa Yang Memberati Itu Sementara Enggak Kelihatan Itu Hal Gaib Penunggu Yang Disitu Mungkin Kurang Sesaja Ter Akhirnya Didoakan Sama Mereka Berdua Sama Sama Rekannya Itu Ya Dia Pucat Sekali Jadi Ceritanya Begitu Dan Akhirnya Dilanjutkan Lagi Ya Kita Lanjutkan Keluar Terus Kita Kita Sampaikan Juga Ke Penonton Tapi Nggak Cerita Kalau Apa Yang Sebenarnya Jadi Dikiranya Bagian Dari Penampilan Padahal Di balik Itu Kucok Sempat Ketakutan Nah Kalau Momen Persahabatannya Bang Arthur Dengan Teman Aka Itu Di Luar Panggung Seperti Apa Kalau Di Atas Panggung Garang Rambut Gondrong Semua Bang Arthur Juga Energic Gitu Kalau Main Bass Main Keyboard Sampai Di Jumpalitan Di Instrumen Tapi Kalau Di Luar Panggung Apakah Hangat Juga Apakah Sebagai Cerita Kehidupan Atau Gimana Ceritanya Bang Ya Di Luar Biasa Saja Kita Karena Ya Semua Ekspresi Kita Kita Tampilkan Di Panggung Nah Kalau Di Luar Sama Teman Teman Biasa Tenang Aja Enggak Enggak Lalu Harus Kayak Dipanggung Gitu Hebong Cukup Energi Itu Cukup Pas Di Atas Yang Terima Yang Saya Baca Juga Kalau Bang Arthur Termasuk Rocker Yang Lurus Kalau Di Bar Bahkan Mintanya Susu Anget Itu Bener Itu Bang Atau Kalau Melihat Imagenya Di Panggung Kan Kayaknya Mabok Terus Nih Gitu Atau Kayak Era Itulah Gitu Kenakalan Kenakalan Tapi Ternyata Bertolak Belakang Bener Atau Seperti Apa yang Sebenarnya Ya Ada Betulnya Gimana Ya Karena Saya Berprinsip Itu Untuk Tampil Prima Memang Kita Butuh Kesehatan Yang Prima Juga Ya Tidak Dari Apa Yang Kita Konsumsi Makanan Yang Sehat Minuman Yang Sehat Juga Jadi Saya Tidak Terpengaruh Dengan Teman Teman Yang Memakai Obat Narkobat Narkoba Apalagi Narkoba Ataupun Diminuman Juga Jadi Bahkan Merokok Pun Tidak Gitu Era itu Merokok Pun Tidak Ya Mungkin Saya Tapi Bukan Percandu Gitu Tapi Sampai Dengan Saat Ini Pun Saya Pola Hidup Saya Makanan Minum Itu Betul Saya Jaga Itu Bang Arthur Aja Atau Teman-teman Di AKRA Itu Sebenarnya Di belakang Panggung Bersih Juga Atau Ada yang Ada yang Ada yang Ada yang Nakal Ada yang Ada yang Lurus Seperti Bang Arthur Seperti apa Ya Mungkin Yang Agak Bersih Hanya Saya Sama Si Abidin Kalau Sonata Masih Cuka Minum Ucok Biasanya Arahnya Keminum Tapi Sadar Pas Di atas Panggung Sadar Saya Sama Abidin Yang Suka Mengingatkan Pentingan Penampilan Jadi Itu Cukup Apa Namanya Cukup Menjaga Penampilan Kita Juga Nah Kalau Transisi Ke Sass Sass Ini Kalau dari Musik Terutama Sass Yang sudah Agak Tengah Kebelakang Berbeda Banget Dari Era Akar Sass Kalau Menurut saya Sebagai awam Denger Lebih ke Hard Rock Unsur Psychedelic Sudah Gak Sebanyak Di Akar Waktu itu Visi Musik Sass Sendiri Apa Yang Bang Arthur Ingin Mainkan Visi Musik Memang Secara Genre Pengen Terlihat Seperti Apa Atau Ada Kiblat Tertentukah Pada Era Itu Ya Sebenarnya Karena Saya Berdasarkan Pada Penampilan Trio Tiga Orang Jadi Musik Yang Kami Ciptakan Itu Harus Kami Pikirkan Juga Untuk Penampilan Di Di Panggung Jadi Kalau Kita Tidak Membatasi Kreasi Kita Hanya Dengan Apa Yang Ada Di Otak Kita Tapi Tidak Memikirkan Soal Panggung Juga Nanti Waktu Kita Tampil Di Panggung Kerepotan Juga Jadi Berbeda Dengan Dengan Di AK Kita Lebih Banyak Rocknya Memang Rock Progresif Dan Kita Banyak Pengaruh Dari Misalnya Jimi Hendrix Atau Kalau Yang Dari Amerika Grand Park Railroad Seperti Itu Grup-grup Itu Yang Memang Apa Progresif Gitu Cara Membawakan Terutama Kami Pikirkan Juga Untuk Panggung Kadang Penonton Datang Bukan Hanya Mendengar Secara Audio Tapi Audio Visual Jadi Secara Visual Mereka Itu Dipuaskan Secara Audio Juga Mereka Mendapatkan Satu Yang Lengkap Audio Visual Live Jadi Nah Disitu Memang Terjadi Satu Satu Komunikasi Komunikasi Antara Kita Yang Membawakan Musik Gitu Dan Mereka Yang Mereka Yang Hadir Gitu Sebagai Fans Itu Itu Dunia Yang Luar biasa Bagi saya Dan Bisa Kita Sampaikan Pesan Pesan Juga Disitu Gitu Dan Sas Itu Secara Rekaman Jauh Lebih Rapi Ya Bang Ya Secara Mungkin Teknologi Segala Macem Ya Udah Beda Banget Ya Perkembangannya Sudah Sudah Lebih Kan Kemajuan Teknologi Pesat Cukup Pesat Tuga Dengan Mulai Dari Dari Apa Ke Ke Digital Ya Gitu Nah Kalau Materi-materi Dari Album Debut Babyrock Itu Memang Materi Yang Sudah Ada Dari Era AK Betul Bang Baru Di SAS Unitnya Justru Waktu Saya Menciptakan Babyrock Itu Justru Saya Masih Di AK Waktu Itu Tetapi Di Masa Transisi Dari AK Kesas Sehingga Pernah Rekaman Di Remako Kalau Enggak Salah Saya Ingat Itu Ada AK Babyrock Tapi Enggak Tau Rekaman Itu Masih Ada Atau Enggak Dari Pihak Remaku Dan Waktu Kami Mulai Di Jangan Pake Bendera SAS Ya Itu Album Pertama Kita Itu Babyrock Itu Seluruh Materinya Ada Dari Zaman AK Berarti Oh Oh Enggak Hanya Hanya SAS Itu Hanya Babyrock Yang Lain Biasanya Konsepnya Jamming Atau Gimana Dalam Proses Penulisan Lagu SAS Bias Kami Bebas Dengan Menciptakan Masing-Masing Oke Kami Masing-Masing Bahkan Dengan Aransemen Masing-Masing Juga Sonata Membuat Baru Nanti Diongrolin Di studio Latihan Kita Satukan Ini loh Aransemenku Laguku Ini Aransemennya Ini Gini Gini Nanti Yang Nyanyi Aku Duet Sama Son Nanti Gimana Nah Masing-Masing Mengisi Kita Beri Kebebasan Juga Tapi Usul-usul Juga Kita Terima Sehingga Terjadilah Satu Formula Yang Kami Sepakati Oh Yaudah Ini Gitu Nah Kalau Tentang Sekuel Badai Di Bulan Desember Katanya Di Sas Kan Ada Kenangan Di Bulan Desember Nah Itu Sebenarnya Gimana Ide Di Balik Itu Apakah Sekuel Lagunya Kelanjutannya Ya Bisa Juga Kelanjutan Dari Itu Meneruskan Hits Yang Sudah Dikenal Dan Memang Banyak Juga Yang Menyukai Lagu Itu Dan Itu Memang Idenya Juga Ide Dari Si Penyanyi Yang Penyanyikan Itu Si Abidin Dia Yang Apa Punya Ide Itu Kenangan Badai Dula Desember Gitu Kalau Lagu Dari Bang Arthur Sendiri Yang Sumpet Saya Kemarin Kulik-kulik Salah Satunya Larang Tuka Ini Yang Saya Pikirkan Pada Era Itu Sebenarnya Ada Momen Apa Si Bang Arthur Dengan Larantuka Apakah Sebenarnya Kesana Apakah Itu Lumayan Jauh Di Ujung Pulau Flores Itu Sebenarnya Memang Terjadi Gempa Memang Disana Dan Bagi Saya Ya Ya Secara 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 Nasionalisme Saya Mengangkat Daerah Itu Ketika Dia Mengalami Musibah Itu Dan Menjadikan Satu Diabadikan Dalam Satu Bentuk Untuk Karya Musik Dan Memang Ide D-nya Itu Akhirnya Lanantuka Itu Menjadi Satu Bagi Saya Satu Masterpiece Yang Ya Karena Satu Yang Satu Yang Unik Bagi Saya Bisa Bisa Tercipta Lagu Itu Dan Itu Kan Dipakai Juga Oleh Grup Bumerang Buka Oke Dan Sampai Dengan Sekarang Pun Saya Saya Tetep Menampilkan Di Panggung Gitu Itu Salah Satu Lagu Favorit Bang Arthur Sendiri Gak Dari Semuanya Ditulis Gitu Atau Gak Juga Atau Ya Kalau Favorit Banyak Favorit Saya Karena Kan Setiap Judul Lagu Itu Kan Punya Warna Masing Masing Diciptakan Pada Pada Apa Momen Apa Dalam Suasana Apa Kita Mengikuti Apa Yang Terjadi Di Kehidupan Di Indonesia Kalau Saya Cek Di Platform Streaming Musik Yang Sekarang Orang Dengerin Lewat Digital Itu Yang Cukup Banyak Didenger Itu Circuit Dari Sals Ada Ceritanya Gak Lagu Itu Gimana Itu Sebenarnya Juga Pengalaman Pengalaman Saya Kecelakaan Gimana Ceritanya Waktu Itu Masih Ada Masih Ingat TVRI Waktu Itu Ada Program Selektapop Selektapop Kita Termasuk Ikut Di Selektapop Itu Nah Saya Waktu itu Masih tinggalnya Di Daerah Sunter Saya Untuk Mengejar Waktu Waktunya Udah Dekat Gitu Dengan Mobil Dengan Kecepatan Tinggi Kan Bawa ke TVRI Di Situs Selayan Kecepatan Tinggi Ini Padahal Gak Liwat Tol Ini Masih Jauh Tapi Ya Itu Kecepatan Gak Tau Kecepatan Berapa Seratus Berapa Oh Ada Apa Namanya Mobil Apa Mobil 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 Umum Gitu Gendaran Umum Tiba-tiba Dia Motong Gitu Waduh Ya Udah Nabrak Nabrak Dia Mobilnya Terbalik Pokoknya Singkat Cerita Itu Yang Menjadi Inspirasi Saya Lagu Sirkuit Tapi Saya Hubungan Juga Dengan Kritik Kritik Sosial Korupsi Jadi Ada Pesan-pesan Disitu Sombongan Arungan Atau Mementingkan Diri Sendiri Semuanya Harus Serba Instan Serba Cumpah Sirkuit Ya Kayak Gitulah Kalau Bang Artus Ini Dalam Menulis Labu Itu Karena Punya Background Sebagai Pemain Piano Apakah Pakai Piano Atau Gitar Bisa Bisa Pakai Piano Bisa Pakai Piano Bisa Pakai Gitar Kebanyakan Kalau Kayak Sirkuit Biasa Saya Ciptakan Dengan Gitar Oke Kalau Lagu Progresif Yang Dominan Gitar Itu Dominan Gitar Pasti Saya Pakai Gitar Kalau Lagu Nero Larantuka Larantuka Sama Gitar Juga Tapi Karena Pengetahuan Saya Juga Menguasai Pibon Jadi Modulasi Atau Jalannya Akkord Itu Seperti Dari Dasar Piano Apalagi Lagu-lagu Sansekerta Itu Saya Ciptakan Dengan Piano Itulah Keuntungannya Memang Memang Saya Berterima kasih Juga Bersyukur Karena Saya Menguasai Itu Karena Kalau Terbatas Hanya Gitar Saja Itu Biasanya Jatuhnya Ciptanya Lagunya Jadi Blues Kecenderungannya Tidak Luas Dinamikanya Itu Terbatas Berarti Yang Bang Arthur Kuasain Itu Apa Piano Keyboard Bass Gitar Drum Enggak Drum Itu Bukan Ada Tugasnya Masing-masing Biasanya Enggak Juga Memang Urusannya Si Abidin Saya Cukup Aransemen Cipta lagu Semua Oh iya Dan Biasanya Untuk Syair lagu Itu Ada teman saya Dia dosen Sekarang Di Universitas 17 Agustus Pak Sutanto Supiadi Di Surabaya Di Surabaya Pak Sutanto Ini yang Saya berikan Judul Kemudian Dia yang Merangkai Kata-katanya Kayak Larantuka Sirku Itu kan Ada nama Dia Artur Kaunang Sutanto Jadi partner Dalam menulis Karena dia Memang Memang Dia Orang teater Sering Menulis Puisi Jadi itu Kata-katanya Sansekerta Kalau yang saya Tulis sendiri Itu yang Belakangan Yang Album metal Baja Itu Kayak Sampek Entai Itu saya tulis Sendiri Kenirwana Itu Saya tulis Sendiri Itu Sampek Entai Itu juga Ada judulannya Bunuh diri Memang ceritanya Kan Cerita Apa Cerita kuno Dari Tiongkok Kan Itu Kita ngebulu Sepatang Kemarin Ketika saya riset Saya melihat Bang Arthur Sebagai Penulis lagu Yang Sangat luas Perspektifnya Maksudnya Dari Ada soal Tadilah Rantuka Sampai Circuit Sampai ke Hal-hal Yang sebenarnya Itu Cukup Reflektif Sebenarnya Jukup banyak Lagu-lagunya Apa sih Sebenarnya Momen-momen Bang Arthur Sendiri Ketika Menyerap Ilham Dalam Penulisan lagu Biasanya Pas lagi ngapain Atau Spontan Semuanya Sebagai seniman Memang kita harus Menyerap banyak Sebenarnya Dan Media Musik Ini Kan Luas Maksudnya Tersedia Jadi Apa yang ada Di dalam Pemikiran Di dalam Otak Ide Kita Itu Kita salurkan Lewat situ Ya kan Sudah Tersedia Cuma Bagaimana Tanggung jawab kita Merangkai Itu semua Supaya Ada tanggung jawab Moral juga Ada Pesan yang bisa Sampai Keanak-anak muda Misalnya Supaya Kita juga Tidak Apa namanya Terjadi Terjadi Overlap tadi Jadi Lebih daripada Yang apa yang Kita mau sampaikan Jadi Ya itulah yang Akhirnya Terjadi Yang tercipta Sampai sekarang Masih Nulis lagu Nulis lagu Bang Sampai sekarang Lebih banyak Saya Untuk Religious Religious Tetap Menulis Tetap Menulis Tetap Menulis Tapi Cuma Sudah Lebih Apa Spesifik Nah Ini mumpung Ngomongin Ke era itu Ini fase Saya kagum Dengan bang Arthur Karena lengkap Komplit Sebagai seniman Mengalami era Era kegilaan Di atas panggung Dengan band Yang Sampai sekarang Saya jujur Belum Menemukan Band yang seliar Aka misalkan Liar Liar banget Sekarang Rock Se kenceng-kencengnya rock Biasanya kan Dive gitu Kita loncat ke penonton Paling sebatas itu Gak ada yang Sampai Dicambukin Nah terus Kemudian Bersama sas Eksplorasi musiknya Luas sekali Terus Akhirnya Sampai di titik Ketika Bang Arthur Memutuskan untuk Lebih banyak Menghabiskan waktu Di gereja Itu sendiri Sebenarnya Apa sih Yang terjadi Tentu ini Banyak juga penggemar Yang pastinya Pengen tahu Secara Pribadi Apa sih Yang Bang Arthur Sebenarnya alami Momen Itu Ya kalau Melihat Fase yang sekarang Dimana Saya Juga Sebagai pendeta Bahkan Juga memimpin Menggembalakan Satu gereja Yang dipercaya oleh Tuhan Bagi saya Ini Sudah lengkap Kehidupan Saya Setelah Meliwati Bagi saya Masa-masa itu Adalah Masa-masa Ya kalau Dunia mengatakan Masa glamour Apa ya Tapi Kalau di dalam Apa yang saya Mengerti Sekarang Itu dari Dunia saya Yang dulu Itu ada Masa kegelapan Juga Nah sekarang Saya Sudah ada Dalam terangnya Tuhan Bagaimana Saya Sekarang Bisa Melihat Kilas balik Lagi Ini loh Kehidupan Yang benar Yang Tuhan Kehendak Itu kayak begini Dan itu saya Bisa jadi Jadi Kesaksian dari hidup saya Untuk Untuk Itu tugas saya Memang Ya Dan Saya senang Teriasa Berterima kasih Kalau Saya sudah sampai Pada fase ini Dan Luar biasanya Saya tidak Meninggalkan Apa yang Saya sudah Dapatkan Dari Tuhan Jadi Kadang-kadang Saya juga Diundang Tetap Di dalam Musik Panggung Beberapa Waktu yang Lalu Menteri Basuki H.D. Mulyal Menundang Untuk tampil Di Departemennya PUPR Ya Untuk tampil Di sana Dan Memang Memang Beliau Memerintahkan Salah satu Wakilnya Coba Carikan saya Arthur Kaunang Special request Ya Tapi itu Satu Bagi saya itu Satu pengalaman Yang Unik juga Bisa Bermain bersama Beliau Tetap Jadi Di sana Beliau Tampil Dengan drumnya Sendiri Saya juga Pake drum Jamming Jadi Ada dua Panggung drum Di sana Tapi Lagu-lagunya Lagu kami Lagu keras Tapi Oke lah Itu Satu Bentuk Apa namanya Apresiasi Yang Luar biasa Dari seorang Menteri Jadi Bukan hanya Lagu-lagu Yang Kalau biasa Kita lihat Dia kan Lagu-lagunya Lagu Pop Nah Ini Sekali-sekali Lagu yang Semangat Tapi Setelah Setelah Mengatur Menjadi Pendeta Masih Mendengarkan Lagu Keras Lain Kayak Update Mungkin album Terbarunya Metallica Atau Masih Ngikutin Atau Sekarang Sudah Banyak Ya Mungkin Bukan Dibilang Berubah Tapi Ya Kesibukannya Udah Udah Gak Sampai Kesitu Lagi Gitu Ya Saya Punya Tugas Juga Multi Sebenarnya Ya Multi Maksudnya Tuhan Menetapkan Saya Tetap Dengan Talenta Saya Musik Itu Sebagai Alat Untuk Penginjilan Saya Untuk Memberikan Kabar Baik Kepada Manusia Tetapi Penggemar Saya kan Tetap Ada Gitu Bahkan Sudah Ada Tawaran Tawaran Dari Dari Luar 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 Negeri Untuk Memproduksi Kembali Lagu-lagu Dari SAS Ini Dan Itu Saya Kira Itu Satu Hal Yang Apa Namanya Bagi Saya Ini Kehidupan Yang Yang Dalam Lembaran Yang Baru Dimensi Yang Baru Semuanya Juga Apa Namanya Semuanya Ini Kemurahan Dari Tuhan Yang Sudah Merencanakan Ini Semua Kalau Kita Mundur Kebelakang Bang Sebenarnya Titik Baliknya Itu Apa Yang Membuat Akhirnya Bang Arthur Memilih Jalan Yang Sekarang Dipilih Titik Baliknya Sebenarnya Itu Adalah Panggilan Itu Calling Jadi Bukan Saya Yang Menentukan Tapi Itu Adalah Kehendak Yang Kuasa Saya Tidak Bisa Lari Dari Sana Jadi Dan Saya Harus Mengikuti Apa Yang Menjadi Panggilan Itu Apa Yang Terkandung Dari Panggilan Itu Ya Itu Dimana Justru Ketika Saya Memenuhi Panggilan Itu Saya Bahkan Diutus Keseluruh Dunia Dengan Bawa Misi Penginjalan Itu Ke Berbagai Benua Termasuk Amerika Kanada Dan Negara-negara Lain Ada Momen Yang Mungkin Bisa Dibagikan Ketika Akhirnya Panggilan Itu Bang Arthur Rasakan Apakah Itu Momen Yang Momen Momen Yang Akhirnya Menjadikan Menguatkan Untuk Bang Arthur Memilih Jalan Ini Apakah Sangat Personal Tentunya Setiap Orang Pasti Punya Panggilan Ya Sebenarnya Bukan Saya Memilih Tetapi Saya Dipanggil Kalau Tuhan Yang Sudah Milih Kita Tidak Bisa Lari Nah Pada Waktu Saya Awal Awal Ke Amerika Dengan Tujuan Itu Diundang Memang Dan Kita Saya Sempat Undang Di Konsulat General Di Texas Di Houston Pak Albusra Basnur Waktu Itu Dia Ternyata Seorang Jurnalis Yang Pernah Menulis Tentang Saya Jadi Dia Sangat Apa Namanya Sangat Surprise Ketika Saya Ada Di Amerika Langsung Dia Undang Kemudian Menampilkan Saya Untuk Masyarakat Indonesia Malah Dia Sendiri Yang Mengumumkan Pak Arthur Ini Pada Waktu Sebelum Show Dimulai Pak Arthur Ini Dia Sekarang Seorang Pendeta Luar Biasa Tapi Saya Blah 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 Pokoknya Tentang Musik Ya Sudah Saya Tampil Saya Tampil Bersama Ya Ada Seorang Musisi Gitaris Yang Tau Lagu Lagu Saat Houston Sana Yang Main Drum Itu Anak Itu Yang Cewek Main Itu Pengalaman Juga Unik Bagi Saya Terus Satu Lagi Pada Waktu Di Washington D.C. Saya Di Undang Sama Pada Waktu Itu Yang Tugas Di Sana Pak Saya Sampai Lupa Namanya Sony Sony Bawa Ternyata Dia Juga Pengemar Rock Berasal Dari Kediri Kebetulan Di Sana Waktu Itu Ada Pelepasan Acara Pelepasan Atas Militer Atau Terus Dia Minta Saya Untuk Menghibur Tapi Bukan Dengan Band Hanya Disediakan Piano Sudah Saya Mainkan Lagu Kenirwana Saya Sudah Itu Saya Tutup Sama We are The Champions Apa Kuih Mereka Terhibur Terutama Pak Sony Bawa Itu Pengalaman Saya Sama Dia Mengumumkan Ini Pak Arthur Bersama Ibu Data Amirka Ini Sebagai Pendeta Sebagai Pegijil Itu Salah Satu Yang Saya Alami Menariknya Dari Sas Dan Aka Itu Semua Personil Bisa Dibilang Pada Akhirnya Memilih Jalan Spiritual Termasuk Sonata Amahrum Syekh Juga Mendalami Enggak Kalau Syekh Enggak Ucok Juga Enggak Jadi Ucok Terlebih Dahulu Meninggal Dunia Kemudian Menyusul Sekitar Dua Tahun Tapi Ucok Yang Saya Baca Juga Mendalami Spiritual Batin Itu Ini Menarik Dari Band Band Personil Akhirnya Semua Yang memilih Jalan-jalannya Masing-masing Yang mungkin Secara Kalau dilihat Secara Secara Kasat mata Sangat kontras Bisa dibilang Apakah Memang Pada Masa-masa Dulu Memang Sudah Punya Ketertarikan Akan Hal-hal Seperti itu Di Internal Band Mungkin Saya Gak Tau Gimana Di Belakang Asas Atau Di AK Sering Membahas Bang Atur Dengan Om Sonata Misalkan Atau Dengan Ucok Tentang Mungkin Ya Bisa Dibilang Kehidupan Yang secara Teologi Atau Secara Justru Belum Tidak Sama Sekali Tidak Kebayang Memang Saya juga Tidak Kebayang Saya bisa Akhirnya Jadi pendeta Begini Juga Tidak Bermimpi Juga Sebelumnya Tapi Itulah Kenyataan Yang terjadi Sempat Bertemu Almar Ucok Setelah Bang Artur Jadi pendeta Justru Pada Waktu Dia dalam Keadaan Sakit Saya justru Terbang ke Surabaya Saya mendoakan Dia Dalam Keadaan Sakit Dan Beberapa Lama Kemudian Dia Meninggal Kalau Bang Artur Dalam Pelayanannya Kadang Masih Main Musik Atau Ya Masih Jadi Ya itu Tadi Saya Katakan Saya harus Multi Jadi Saya harus Turun Kebawah Maksudnya Turun Kebawah Saya Juga Bermain Musik Tetap Jadi Selain Berkhutbah Untuk Melayani Apa Jemaat Jadi Tugas saya Cukup Cukup Banyak Itu Jadi Multi Itu Selain Mereka Yang Apa Namanya Jemaat Tahunnya Saya Sebagai Pembang Jadi Mereka Cukup Buat Mereka Itu Satu Yang Satu Yang Apa Orang Inggris Satu Satu Yang Lain Yang Lain Tapi Ya Itulah Saya Tidak Bisa Menolak Panggilan Itu Jadi Saya Lakukan Bisa Saya Semaksimal Saya Saya Tidak Membayangkan Jadi Pemain Musik Di Gereja Bang Arthur Gimana Tekanannya Pendetanya Pendetanya Di Kalau Di Gaya Kami Gereja Kalau Yang Modern Sekarang Sudah Lebih Tidak Terikat Sama Aturan Yang Terlalu Ketat Bahkan Saya Bersama Alam Marhum Anak Saya Genesi Ini Kan Juga Sudah Sempat Membuat Album Kontemporer Rohani Khususnya Tapi Warna Rock Di Sana Tapi Isinya Firman Tuhan Semua Di Sana Sudah Ada Dua Album Album Kedua Saya Buat Master Di Hollywood Amerika Ini Yang Luar Biasa Yang Tuhan Buka Jalan Semua Sehingga Itu Yang Kami Tampilkan Juga Pada Waktu Ibadah Gereja Jadi Yang Kami Tampilkan Itu Contemporer Contemporer Lagu Bukan Seperti yang Disampaikan Apa Lagu-lagu Gerejawi Beda Ini Tetap Kita Bawakan Sesuai Dengan Warna Saya Tetapi Muatannya Dalam Muatan Pesan Tuhan Firman Tuhan Ya Itu Memang Sebenarnya Itu Untuk Anak Muda Karena Yang Menciptakan Anak Saya Juga Meko Ada Di Sana Dan Acara Khusus Seperti Pada Waktu Acara Tribute To Pastor Genesi Waktu Meninggal Anak Saya Ini Kita Bawakan Lagu-lagu Dari Album Rohani Kita Dan Cuma Menerima Itu Dengan Suka Cita Jadi Itu Yang Tuhan Pakai Saya Dan Anak Anak Itu Dalam Musik Sekarang Musiknya Masih Tuhan Seperti Ada Momen Spiritual Yang Menarik Mungkin Vision Atau Apa Dalam Panggilan Bang Arthur Maksudnya Vision Aku Gak Tau Gitu Ada Pengalaman Spiritual Rohani Yang Rohani Miracle Atau Musizat Yang Dialami Mungkin Atau Hal-hal Yang Tentu Mungkin Dalam Keseharian Hal itu Banyak Tapi Mungkin Ini Cukup Cukup Membekas Oh Yang Jelas Begini Jadi Tuhan Pakai Saya Itu Tetap Dalam Musik Saya Apa Namanya Talenta Saya Bermusik Jadi Ketika Saya Mendoakan Orang Itu Saya Percaya Ada Kekuatan Supranatural Melalui Musik Ini Sehingga Itu Menjama Orang Yang Sakit Misalnya Yang Luka Batin Atau Yang Mengalami Konflik Dalam Keluarga Nah Itu Cara Tuhan Sekarang Tuhan Kalau Mau Pakai Kan Dia Harus Punya Punya Media Medianya Itu Contohnya Saya Misalnya Yang Diberi talenti Oleh Tuhan Dengan Musik Dan Dengan Doa Dengan Firman Seperti Yang Tadi Ada Telepon Minta Didoakan Itu Harus Saya Walaupun Tidak Ada Alat Musik Saya Harus Memuji Tuhan Dulu Apalagi Kalau Lengkap Ada Musik Dan Orang Itu Memang Pasti Akan Mengalami Soalnya Kalau Hal Rohani Itu Hanya Bisa Dicerla Dengan Hal Yang Rohani Roh Kira Kira Begitu Panggung Paling Bang Arthur Terkesan Sepanjang Karir Sebagai Musisi Ada Panggung Apa Itu Show Sebagai Musisi Yang Itu Tidak Akan Pernah Terlupakan Atau Ada Peristiwanya Unik Sekali Atau Ya Menarik Gitu Ada Enggak Entah Bersama Aka Bersama Sas Ada Enggak Cerita Yang Ini Kalau Dikenang Itu Mungkin Entah Indah Entah Geli Entah Lucu Gitu Saya Kira Ya Baru Yang Saya Ceritakan Tadi Yang Bersama Uco Saya Kira Peristiwa Lucu Unik Dan Juga Tegang Waktu Itu Ya Cuma Itu Masih Denger Enggak Tati Lagu-lagu Aka Atau Sas Dalam Keseharian Sekarang Kalau Kanem Misalkan Gitu Biasanya Kalau ketemu Teman-teman Yang Suka Kukterin Ini Terus Ketawa Tapi Kalau Sendiri Enggak Kalau Sendiri Lagi Di rumah Lagi Santai Enggak Enggak Selalu Gimana Bang Arthur Melihat Rock Indonesia Hari ini Setelah Era Sas Era AK Tentu Perkembangannya Sudah Jauh Tapi Juga Kadang Kembali Lagi Gitu Tren Musik Kadang Berputar Juga Bang Atun Gimana Melihat Hari Ini Rock Hari Mungkin Kadang Lihat Teman-teman Meko Mungkin Atau Melihat Di TV Atau Di radio Dengar Atau Di Internet Gitu Ya Saya Saya Gak Banyak Bisa Mengikuti Ya Paling Yang Grup Yang Bersama Meko Aja Yang Suka Saya Lihat Ya Memang Mereka Terbentuk Ya Dengan Ide Ide Yang Cemerlang Gitu Saya Lihat Gaya Musik Warna Musik Sesuai Dengan Perkembangan Zaman Digital Juga Itu Sangat Pengaruh Sehingga Dan Itu Lebih Memudahkan Dengan Teknologi Sekarang Seperti Meko Misalnya Punya Ada studio Home studio Sendiri Dan Dia membuatnya Itu Dalam studio Kemudian Nanti Bergabung Dengan Temannya Di Di Apa Rumah yang Lain Tidak usah Di rumah lain Bisa Tidak usah Secara fisik Tapi Ya itulah Apa Bagaimana Kita harus Memanfaatkan Teknologi Itu Semaksimal Mungkin Sehingga Tercipta Satu Karya Yang Luar biasa Nah bang SAS sendiri kan Sebenarnya Belum ada Statement Bubar Gitu kan Nah apakah Mungkin SAS Kembali Atau mungkin Mengajak Om Sunata Lagi Untuk Kembali Kerekaman Atau Bahkan Mungkin Mengadar Show Spesial Ya Beberapa Beberapa Teman-teman Berindukan Itu Untuk Pertemukan Dengan Sonata Tapi Ya itu Memerlukan Satu Satu Persiapan Yang cukup Matang Tertawa Untuk Sonata Kadang Kalau saya Kan Masih Masih Sering Sering Tampil Sama Miko Tapi Kalau Untuk Seorang Sonata Dia Terutama Sejak Yang Pandemi Covid Kemarin Selama Tiga Tahun Bahkan Tiga Tahun Lebih Cukup Apa Namanya Membuat Apa Membuat Terhenti Gitu Membuat Tidak Aktif Itu 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 Masalah Si Mengembalikan Lagi Secara Apa Namanya Ingatannya Ya Mungkin Kalau Dia Suruh Menyanyi Begitu Ingat Semua Pernah Saya Telepon Dia Tetapi Untuk Langsung Mempraktekan Itu Dengan Gitar Dengan Segala Sesuatu Itu Kan Perlu Suatu Apa Suatu Suntikan Maksudnya Saya Persiapan Ya Tidak Semudah Itu Tapi Bang Arthur Sendiri Siap Ketika Mungkin Hal itu Ya Kenapa Enggak Itu 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 Kan Sekarang Sifatnya Sudah Apresiatif Bukan Mencari Nama Tapi Untuk Memberikan Satu Satu Legacy Satu Warisan Kepada Generation Sekarang Bahwa Ini Loh Kami Berkarya Itu Sekian Tahun Dan Gak Begitu Oke Ini Udah Jelang Akhir-akhir Nih Bang Mungkin Mungkin Bisa Disebutkan Ada Nggak Sih Musisi Musisi Indonesia Yang Bang Arthur Kagumi Karena Kita tahu Bang Arthur Multistrumentalis Yang Secara Teknik Dan Skill Yang Sudah Tidak Terlalu Diragukan Lagi Tapi Tetap Ada Nggak Sih Yang Kayaknya Kagum Pada Era-era Dulu Mungkin Era-era Dulu Maksudnya Era-era Bersama AK Dan Sast Atau Sebelum Itu Yang Musisi Indonesia Yang Akhirnya Wah Nih Mereka Keren Nih Gitu Ada Nggak Sayangnya Dia sudah Meninggal Waktu itu Seperti Pemain Keyboard Dari The Pills Misalnya Si Soman Lubis Itu Memang Saya Kagum Dengan Dia Tapi Memang Dia Mati Dalam Usia Muda Waktu Itu Bersama Drummer God bless Waktu Itu Siapa Temannya Fuad Ya Rekan-rekan Saya Misalnya Donny Fatah Ya Bagus Punya Warna Sendiri Gitu Tapi Kadang Kangen Kangen Juga Kalau Ingat Tour Zaman Dulu Ingat Ya Setiap Tidur Hotel Besoknya Pindah Panggung Masih Suka Kangen Nggak Itu Ya Itu Biarlah Dimensi Yang Beda Itu Bagi Saya Tinggal Kenangan Dimana Yang Membentuk Saya Sampai Sampai Keadaan Kehidupan Saya Saat Ini Oke Itu Mungkin Ada Yang Ingin Ditambahkan Lagi Dari Bang Arthur Tentang Perjalanan Hidup Bang Arthur Mungkin Yang Ingin Disampaikan Ke Penggemar Mungkin Atau Generasi Hari Ini Ya Yang Mau Saya Sampaikan Sih Ya Tunggu Tanggal Main Album Nanti Ada Album Dari Sash Yang Akan Reissue Atau Re-record Re-record Berarti direkam ulang Akan direkam ulang Ya Tapi Gak tau kan Sekarang Teknologi Udah Canggih Jadi Saya Entah Dari Format Kaset Atau Format CD Atau Format Apa Akan Diambil Tapi Teknologi Rekam Sekarang Mesinnya Sudah Lebih Canggih Jadi Akan Kualitasnya Tidak Kalah Juga Dengan Aslinya Jadi Nanti Mungkin Di Awal Awal Tahun Depan Akan Sudah Mulai Sekarang Dalam Masa Masa Ini Itu akan Didistribusikan Seluruh dunia Album Yang Mana Album Baby Rock Termasuk Dan Beberapa Lagu Yang Sudah Dipilih Itu Di Jepang Juga Saya Sudah Bertemu Dengan Rekan Dari Jepang Terus Mungkin Selain Selain Dilauncinnya Di Indonesia Jakarta Akan Dilauncin juga Di New York Di Awal Awal Tahun Depan Terus Sekarang Kalau melihat Anak-anak muda Sekarang Pada Balik lagi Ngoleksi AK dan SAS Gimana Itu Bang Merasa Ada Apresiasinya Luar biasa Saya Rasa Kenapa Ada Ada Upaya Untuk Mericord Itu Saya Kira Mereka Sudah Mengevoluasi Sudah Mengadakan Surveh Wah Ini Bagi Saya 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 Berterima Kasih Saya Bersyukur Bahwa Ini Kan Satu Legacy Satu Warisan Yang Biasa Saya Tinggalkan Untuk Generasi Mendatang Bagaimana Tanggungjawab Moral Bermusik Gak terbayang Gak terbayang Juga 40 tahun 50 tahun Setelah Karya itu Dirilis Ternyata Masih Terus Didengar Masih hidup Lagu-lagunya Luar biasa Oke Terima kasih Teman-teman Yang udah Menyaksikan Interview Bersama Bang Arthur Kaunang Eh Satu lagi Terakhir Ini Saya Tergelitik Aja Kalau Di album Debut SAS Itu Kenapa Pakai Nama Arthur Anies Memang Nama Oh Itu Arthur Anies Anies Itu Nama Marga Bapak Saya George George Anies Dari Mana Marga Dari Daerah Dari Manado Dari Dari Manado Oke Kemudian Kaunang Itu Marga Dari Mama Saya Kenapa Kok Di Apa Namanya Memang Di album Pertama Yang produksi Indra record Itu Kan Pake Arthur Anies Itu Memang Sesuai Di KTP Tapi Ketika Mulai Berkembang Kemudian Saya Bertemu Dengan Bang Remy Silado Waktu itu Justru Dia Mencantumkan Bukan Anies Tapi Kaunang Oh Jadi Yang Menyarankan Pake Kaunang Sebenarnya Ada latar Belakangnya Karena Saya Orang tua Saya Sudah Berpisah Sudah Bercerai Jadi Orang tua Saya Bercerai Dan Saya Lebih Banyak Hidup Bersama Ibu Saya Yang Kaunang Ini Jadi Karena Melihat Kenyataan Saya Kehidupan Saya Bertumbuh Bersama Ibu Saya Itu Akhirnya Supaya Tidak Rancu Mungkin Menurut Seorang Remy Selan Kalau Arthur Anies Ini Kayaknya Kurang Kurang Komersial Kurang 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 Enak Dibaca Kalau Artur Kaunang Gimana Ya Sudahlah Saya Masalah Berarti Nama Artur Kaunang Itu Mulai Dipakai Pas Era Sesudah Itu Sesudah Sesudah Waktu Waktu Akal Malah Enggak Kan Waktu Sas Justru Pas Sas Berarti Orang Kalau dari Background Sedikit Kembali Dikit Dari Background Musik Bang Arthur Sebenarnya Mewarisi Darah Seni Dari Ayah Atau Dari Ibu Dari Ayah Ya Ibu Juga Tapi Lebih Kuat Memang Dari Ayah Memang Main Piano Main Biola Jadi Darahnya Saya Dari Bapak Saya Jadi Keluarga Juga Memang Dekat Dengan Musik Ya Betul Oke Terima Kasih Mengatur Waktunya Makasih Banyak Sudah Menyempatkan Ngobrol Semoga Terus Ya Berkarya Dan Karyanya Diapresiasi Dan Terima Kasih Juga Atas Lagu-lagu Yang Luar Biasa Yang Mengubah Hidup Banyak Orang Juga Saya Rasa Gitu Lagu-lagu Dari Bang Arthur Oke Teman-teman Sampai Jumpa Di Episode-episode Sinduscoop Lainnya Saya Sindulaw Pito Pamit Undur Diri Bye Bye Terima Kasih Terima